selamat pagi salam rimba salam tiger kenalkan kami dari tiger silpa indonesia piasuntan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan field trip yaitu pengambilan data keanegaraman jenis baik flora maupun fauna kegiatan ini akan kami lakukan di cagar alam raya basi gunung poteng pada tanggal 16 sampai tanggal 23 februari salam rimba salam tiger mulai oke baiklah saat ini saya akan mendatangi salah satu teman saya yang sedang melakukan pengambilan data dari jenis tumbuhan diptyokarvasi penasaran kan jenis tumbuhan diptyokarvasi apa saja yang banyak ditemui di gunung poteng ini terus ikuti saya jadi ini salah satu tim yang mengakulkan pengambilan data di gunung poteng yaitu tim dari tumbuhan diptyokarvasi nah ini salah satu teman saya jadi saya ingin bertanya untuk pengambilan data mengenai tumbuhan diptyokarvasi ini menggunakan metode apa sih oke disini akan saya sedikit jelaskan untuk tumbuhan diptyokarvasi ini kita menggunakan metode eksplorasi yang dimana dengan cara kita mengeksplor disitu ada memang banyak vegetasi diptyokarvasi nya dan terus untuk teknik cara pengambilan datanya kita menggunakan membuat petak yang rotakannya secara purposive sampling atau dengan sengaja dan ini kita lagi mengukur keliling keliling ini adalah salah satu contoh pohon diptyokarvasi jadi untuk tumbuhan diptyokarvasi ini jenis-jenis data apa saja sih yang diambil selain dari keliling pohon oke yang pertama itu keliling kita ambil data keliling terus tinggi pohon dan banyaknya dalam satu plot itu berapa banyak vegetasi atau individu dalam satu petak ini adalah petak ketiga kami untuk diameter tadi kan yang disebutkan kira-kira di gunung poteng ini dari jenis diptyokarpase itu apa saja sih yang banyak ditemukan biasanya kalau yang banyak ditemukan untuk di gunung poteng ini ya seperti diptyokarpus yang mendominasi yang telah kami ambil datanya dari tadi pagi oh jadi dari genus diptyokarpus ya ya diptyokarpus begitu baiklah setelah tadi siang kita telah melakukan pengambilan data tumbuhan diptyokarpase pada malam kali ini pada malam hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pengambilan data satwa herpeto fauna biasa kegiatan ini biasa kita kenal dengan helping penasaran dengan keseruan yang akan kita dapatkan terus saksikan oke untuk kegiatan helping ini kita harus tetap menguntamakan keselamatan yang pertama kita jangan lupa untuk membawa alat penerangan seperti senter dan juga tongkat untuk mendapatkan data terutama satwa-satwa yang memiliki bisa seperti ular dan selain itu kita juga harus membawa beberapa pengambilan lain seperti sarung tangan dan plastik untuk menempatkan satwa yang telah kita dapatkan untuk selanjutnya kita identifikasi dan akan dilepaskan ketika kita telah mendapatkan jenis dari satwa tersebut oke jadi setelah kita melakukan perjalanan di jalur terestrial ini kita menggunakan apa mendapatkan dan akan menemukan satwa reptil sepertinya iguana dan sejaknya nanti bakal kami identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui jenisnya yang lebih pasti di lokasi yang sama kami menemukan dua lagi satwa reptil seperti yang ada di pohon ini jadi dalam satu malam dalam waktu berdekatan dan lokasi yang tidak jauh kita sudah menemukan tiga jadi bisa dibayangkan betapa besarnya betapa banyaknya potensi reptil yang ada di gunung poteng apapun ini luar mam Oke, buat teman-teman, jadi untuk menangkap ular kita tidak bisa sembarangan Yang pertama kita memerlukan alat pengaman Jadi kita harus mengutamakan keselamatan dan yang pasti untuk menangkap ular ini Karena ular merupakan hewan yang terbisa, kita harus dilakukan oleh yang baru pengalaman Saat ini saya sedang bersama teman saya, Dayang, yang menjadi ketua tim untuk pengambilan data Herpeto Fauna Mungkin untuk Dayang bisa dijelaskan sedikit pengambilan data Herpeto Fauna ini seperti apa? Oke, untuk pengambilan data Herpeto Fauna itu menggunakan metode VES VES yaitu adalah Visual Environmental Survey Dia itu dikombinasikan dengan dua tipe habitat, yaitu jalur terestrial dan aquatik Jadi tadi pada saat herping kami banyak menemukan jenis reptil di jalur terestrial Dan untuk jalur aquatik kami menemukan banyak jenis amphibis Oke, untuk setelah ini kami akan melakukan herping lagi bersama tim Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!